seorang ibu istri wakil imam daerah itu mengatakan kepada ibu mertua kurang lebih begini wawan itu sudah beda kepahaman sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat ke imam ke bapak Abdul Aziz Sultan nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat, nanti sholatnya tidak diterima wadarullah bapak meninggal karena sakitnya itu dan ibu menceritakan kepada saya bahwa kalimat yang terakhir yang bapak ucapkan adalah wa asyadu anna muhammad rasulullah disitu saya sangat terbukul disatu sisi sebagai anak saya sangat mengharapkan bapak saya adalah seorang ahli surga tapi disisi lain saya mempunyai doktrin bahwa yang bisa mengucapkan kalimat la ilah di akhir ayatnya hanya orang-orang islam jamaah disitu saya mulai mulai tergoyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya komaryati setiawan biasa dipanggil wawan saya lahir di magelang 46 tahun yang lalu sekarang tinggal di adipalah cilacap saya masuk ke islam jamaah saya ingat saya waktu itu akhir sekolah SMP sekitar tahun 90 91 saya masih ingat waktu itu pakai kaos rakernas tahun 91 itu tenangan kenangan pakai atribut islam jamaah saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya Muhammadiyah tapi saya sendiri waktu itu males ngaji sehingga waktu SMP dites sama guru agama tes ngaji saya tidak bisa apa-apa kemudian di masa-masa itu juga mulai timbul gairah untuk belajar Al-Quran mau belajar ngaji dan gayung bersambut masa itu datang Pak Lek saya salah seorang terakhir dapuan di islam jamaah itu penerobos pusat namanya Mbah R dari kota suku harjo ketika itu beliau setiap akhir pekan datang ke rumah kemudian mengajak kami sekeluarga untuk mengaji nah itulah awal saya kenal dengan kasihan dari islam jamaah kemudian dikenalkan dengan mubalek dari kelompok yang menggantikan Pak Lek saya itu mengajar sehingga Pak Lek saya itu datangnya semakin jarang digantikan dengan mubalek kelompok nah dari situ saya belajar selama kurang lebih 4 tahun kemudian setelah belajar sekitar 4 tahun itu kemudian saya mulai mengenal beat disitulah mulai saya berbeat tahun 94 kepada imam islam jamaah yang kedua yaitu mbah dohir waktu itu masih pakai surat beatnya pakai surat kemudian setelah setelah itu saya merantau ke Papua selama satu tahun dari sana pulang pulangnya tidak ke rumah tapi ke ke pondok pulangnya ke pondok ke pondok ke diri disitu saya juga ngulang lagi beat saya karena beat yang pertama masih rasanya belum mantep hanya lewat surat mengulang beat lagi dan waktu itu rasanya seperti bahagia sekali seperti mendapatkan suatu pencerahan karena merasa hidupnya betul-betul halal berasa betul-betul halal hidupnya kemudian karena saya kurang kurang pinter biasanya teman-teman pondok itu satu tahun sudah pada tugas 10 bulan tugas saya sampai 2 tahun saya di pondok karena takut kalau sampai di tugasan kemudian disuruh ngajar ternyata kurannya kosong jadi saya harus semua kuran dan hadis yang dimangkulkan itu harus sudah isi semua itu tekat saya sehingga sampai-sampai 2 tahun kemudian saya tugas di Klaten tugas di Klaten selama 2 tahun juga dan disitu doktrin tentang Islam Jemaah semakin menjadi-jadi dalam diri saya terbersih waktu itu ketika menjelang lebaran waktu itu menjelang lebaran ada ada salah seorang warga Islam pulang dari perantauan datangnya ke masjid disambut oleh ibunya saya sangat terharu waktu itu saya merasa seakan-akan betapa bahagianya kalau antara saya dan orang tua saya itu dalam satu keimanan seperti yang saya lihat saat itu karena waktu itu saya merasa bahwa orang tua saya tidak berada di dalam keimanan yang sama dengan saya dan saya juga waktu itu tidak pernah mendroakan ampunan untuk kedua orang tua saya karena kita didoktrin bahwa di luar Islam Jemaah itu beda keimanannya bukan Islam walaupun mereka mengaku dirinya Islam tapi tidak memenuhi syarat syarat sahnya Islam kalau rukun Islam yang lima itu mereka mengerjakan tapi syaratnya dengan berbeat berimam bertoat itu mereka tidak tahu itu yang menjadi keyakinan kami saat itu dan juga waktu itu kami mempunyai keyakinan bahwasannya yang mampu mengucapkan kalimat Tauhid di saat menjelang kematian itu hanya orang-orang Islam Jemaah dan doktrin itu semakin menjadi-jadi ketika di tugasan itu juga terjadi ada salah seorang warga Islam Jemaah melapor ke saya sebagai mubalek tugasan bahwa dia telah mentalkin salah seorang anggota keluarganya yang bukan warga Islam Jemaah dia dia menanyakan bagaimana nanti peramutan jenazahnya ini diramut dengan cara Jemaah atau diramut dengan cara orang hum orang selain Islam Jemaah waktu itu saya menjawab dengan rokyu saya kalau itu yang mentalkin jenengan berarti dia bisa diramut sebagai orang Jemaah itu jawaban saya seperti itu tapi di dalam hati saya meyakini tidak mungkin orang ini akhir hidupnya dalam keadaan mengucapkan kalimat tawhid dan ternyata setelah itu dia sehat lagi selama tiga hari dan setelah tiga hari dia sehat beraktifitas kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak ada yang menyaksikan bagaimana kematiannya apakah dia mengucapkan kalimat tawhid atau tidak disitulah semakin menjadi-jadi doktrin keyakinan tentang bahwa yang bisa mengucapkan kalimat tawhid hanyalah orang-orang Islam Jemaah nah ini kemudian ini masih terbawa sampai saya di rumah saya pun berkumpul dengan keluarga dalam keadaan berbeda pemahaman dengan berbeda apa tata cara ibadah yang mereka bapak ibu saya itu sangat sabar menghadapi seorang anak yang 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 berbeda dari anak-anak yang lain tidak pernah saya itu diberi kata-kata yang kasar kata-kata yang keras tentang bagaimana kekeliruan saya tapi mereka tetap mendoakan Alhamdulillah ya doa doa orang doa saya ini terwujud nah ini masih bersambung dengan cerita saya di depan tentang keyakinan bahwa yang bisa mengucapkan kalimat tawhid di akhir hayat hanyalah orang-orang islam jamaah di saat itu tahun berapa saya agak lupa kurang lebih 8 tahun yang lalu bapak saya sakit kemudian dirawat di puskesmas ibu yang menjaga kemudian kodarullah bapak meninggal karena sakitnya itu dan ibu menceritakan kepada saya bahwa kalimat yang terakhir yang bapak ucapkan adalah asyadu Allah islay lo wasyadu anam muhammad rasulullah disitu saya sangat terpukul disatu sisi sebagai anak saya sangat mengharapkan bapak saya adalah seorang ahli surga tapi di sisi lain saya mempunyai apa doktrin bahwa yang bisa mengucapkan kalimat Allah di akhir ayatnya hanya orang-orang islam jamaah disitu saya mulai mulai tergoyah bahwa ternyata di luar islam jamaah pun bisa dan ini adalah bapak saya saya tidak berarti saya tidak tidak salah kalau saya itu berharap bahwa bahwa bapak saya adalah seorang ahli surga saya punya harapan besar bahwa saya adalah seorang ahli surga dengan penyaksian amalan yang seperti itu kemudian kemudian banyak sebenarnya keraguan keraguan yang yang mulai muncul penyimpangan penyimpangan yang nampak dalam islam jamaah tapi karena doktrin yang selalu ditempakan kepada pengurus kepada mubalek saat itu kebetulan saya menjadi imam kelompok salah di salah satu kelompok di apa nama kelompoknya kelompok atir jagulon desanya desa maos daerahnya daerah jelacap timur dua itu saya karena saya juga mendoktrin jamaah otomatis doktrin yang masuk kepada saya pun bertumpuk sehingga penyelewangan 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 itu kadang tertutup oleh doktrin yang paling menjadi alasan saya untuk segera keluar dari islam jamaah adalah peristiwa tahun 2018 yaitu ketika imam yang ketiga di islam jamaah mengeluarkan maklumat agar tiga ustadz yang telah belajar di mekah itu tidak diperbolehkan untuk mengajar tidak boleh untuk ngimami tidak boleh untuk nasihat di saat itu saya masih berpikir hal itu biasa biasa saja seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya yaitu seperti Pak Bambang Irawan seperti Pak Maludin saya masih berpikir seperti itu tapi di saat itu sudah mulai orang itu mengucapkan kata-kata yang pedas kata-kata yang kasar terhadap tiga ustadz ini nah kemudian ada salah seorang rekan saya kebetulan pembinat Tafits di daerah Mubalek daerah nah inisialnya F dari desa Jeparan dia setiap kali ada suara-suara miring tentang tiga ustadz itu dia selalu datang kepada saya untuk ngedem-gedemi saya agar saya tidak terpengaruh untuk menjelekkan tiga ustadz ini karena beliau tahu saya ini karakternya mungkin keras jadi kadang-kadang mudah untuk terpancing untuk menirukan kata-kata keras dari teman-teman itu itu berlangsung beberapa bulan setiap ada kabar miring tentang tiga ustadz ini rekan ini datang ke rumah untuk memberikan pandangan yang lurus tentang tiga ustadz itu kemudian muncul maklumat yang kedua yang disitu disebutkan bahwa tiga ustadz ini boleh mengajar boleh mengimami boleh nasihat tapi bukan kepada jamaah kita boleh mengimami jamaah di luar jamaah islam jamaah boleh mengajar di luar islam jamaah dan seterusnya dari situ saya mulai curiga ini ada apa kok antara maklumat satu dan maklumat dua bahasanya berbeda padahal isinya sama saja kalaupun maklumat dua tidak dikeluarkan toh ya hasilnya sama saja kemudian di hasil daeran itu juga disebutkan channel channel youtube yang tidak boleh dibuka oleh warga islam jamaah kemudian mulailah saya waktu itu dengan model hp android yang baru saja saya beli dari teman yang sering datang ke rumah tadi saya mulai membuka channel youtube ustadz holil disitu menceritakan tentang belajarnya beliau di mekah yang ternyata kurikulum dari zaman mbah haji nur hasan sampai sekarang itu kurikulumnya sama yang diajarkan sama kemudian murid-muridnya juga tercatat murid-muridnya juga tercatat kemudian yang menjadi pertanyaan kenapa yang memahami islam seperti mbah haji nur hasan itu gak ada selain jamaah kita ini maka saya dari disitu menyimpulkan bahwa islam jamaah ini salah islam jamaah ini pasti salah hanya saja saya belum tahu kesalahannya secara detailnya belum tahu tapi saya sudah merasa bahwa ini salah kemudian saya membuka channel youtube-nya ustad abdulillah mas'ud tentang kaidah takfiri disitu mulai lagi terbuka subahat besar di dalam islam jamaah bahwa mengkafirkan seseorang itu tidak boleh sembarangan ada kaidah-kaidahnya dan disitu saya mulai dengan modal nonton itu saya mulai mengajak teman-teman pengurus wakil imam kelompok saya nasihati pertama kali bahkan sebelum keluarga saya sendiri saya sudah mengingatkan ketika itu beliau menyambut dengan baik kemudian bapak penrobosnya bapak apa wakil subnya ketua ketua sub kelompok alhamdulillah menyambut dengan baik akan tetapi ternyata ada ada yang melaporkan bahwa saya ini sudah berbeda kepahaman kemudian saya dipanggil ke daerah dan dari situlah kemudian beberapa bulan beberapa minggu kalau tidak salah dua pekan setelah saya dipanggil oleh imam daerah turun surat bahwa yang bernama Komaryadi Setiawan sudah bukan lagi jamaahnya bapak haji sultan awliya dan saat itu saya masih bertahan saya masih bertahan di dalam islam jamaah tetap hadir di dalam kajiannya dengan harapan saya masih bisa mengingatkan saudara-saudara saya yang ada di dalam islam jamaah ternyata ketika saya datang dan berusaha untuk menjalin hubungan menjalin komunikasi dengan saudara-saudara saya itu mereka semua kebanyakan menutup diri kecuali hanya beberapa orang saja dan saya juga sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyampaikan di forum maupun secara berhadapan ataupun lewat media sosial seperti whatsapp karena sudah teman-teman itu sudah memblokir sehingga saya tidak bisa lagi berhubungan dengan mereka dari situ saya memutuskan untuk segera saja meninggalkan mereka saya gunakan untuk belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan mulai belajar akidah yang saya rasakan setelah keluar dari islam jamaah mungkin sama juga dengan rekan-rekan hijrah yang lain yaitu merasakan bahwa agama islam itu ternyata mudah adinu yusrun yang dari dari dulu diajarkan adinu yusrun kita sudah di dalam islam jamaah juga disebutkan seperti itu agama itu mudah ketika keluar dari islam jamaah betul-betul merasakan kemudahan diantaranya ketika dikumandangkan sholat kita bisa segera melaksanakan sholat berjamaah dimanapun masjidnya kemudian kalau dulu masyaallah subhanallah dulu saya itu sangat iri dengan masjid sebelah ketika dikumandangkan adin orang-orang itu berbondong-bondong datang ternyata ketika saya adin di masjid islam jamaah tempat saya itu kadang-kadang ya saya adin sendiri komat sendiri ya sholat sendiri dan sangat susah untuk untuk mengajak rekan-rekan pengurus rekan-rekan mubalek untuk bisa tertib sholat berjamaah mereka sudah berkumpul di masjid kadang-kadang di hari ahad itu ada kajian berkumpul di masjid dari jam 9 kemudian nanti jam 10 keluar snack nanti selesai 11.30 makan siang di masjid begitu dikumandangkan adin bubar yang sholat di masjid hanya beberapa orang saja itulah kenyataan yang terjadi masalah kesucian alhamdulillah setelah di luar islam jamah kita memahami kesucian dengan benar ya sangat mudah ketika kita jumpai suatu tempat itu tidak terlihat zat najisnya tidak tercium bau najisnya ya kita hukumi sebagai tempat itu suci kalau dulu ya yang seperti diceritakan teman-teman lain bahkan ya orang tua saya sendiri juga menyaksikan saya seperti itu ketika sholat di tempat sholat tempat orang tua di rumah orang tua itu mau naik ke tempat sholat itu ya sajadahnya dilemparkan dulu saya loncat ke sajadah dari tempat mudu di dalam rumah pakai sandal itu lompat ke sajadah kemudian baru sajadahnya diseret-seret maju itu diperhatikan sebenarnya oleh saudara-saudara dan mereka tahu bahwa itu adalah akibat dari memahami kesucian yang geleru menjadi susah sendiri hidup jadi susah dan mereka waktu itu perasaan perasaan saya yang ngerti kesucian ya saya yang lain gak ngerti bab suci najis tapi ternyata yang paling gak ngerti ya malah saya sendiri karena berlebih-lebihan di dalam memahami suci dan najis infak sodakoh ini terutama istri saya yang paling merasakan betapa kejamnya saya ketika di akhir bulan waktu di islam jamaah istri saya merasakan betapa saya itu memak mentarjet mentarjet ini harus kita harus infak sekian saya sudah sudah bekerja sudah nyari duit dibelanjakan istri kan mengatur keuangan ini untuk anak sekolah untuk belanja di rumah terkadang juga di apa ya sudah diponto-ponto ternyata masih kurang ketika untuk setoran bulanan ke islam jamaah itu ternyata hanya sedikit kadang-kadang saya marah sering terjadi konflik di dalam keluarga padahal seharusnya infak sotak itu kan dikeluarkan dengan sukarela dan sesuai dengan dengan kemampuan tidak tidak memaksa itulah akhirnya sekarang alhamdulillah setelah saya keluar dari islam jamaah alhamdulillah anak-anak juga diajak ngaji sholat muda istri juga apa rajin untuk datang ke kajian kemudian alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarga dan alhamdulillah semakin bahagia semakin semakin senang di dalam kehidupan kualitas pengajian bedanya gimana kualitas pengajian berbeda sangat jauh yang saya merasakan di musholat dekat tempat rumah saya itu kegiatan rutin bagda maghrib adalah membaca kitab priyadus sholihin padahun bagda subuh kegiatan rutin membaca kitab khut akidataka dan juga membaca kitab min hajul muslimin itu waktunya hanya paling 10 sampai 15 menit dalam satu satu masa itu justru yang saya rasakan faedah yang kami dapat dibandingkan dengan ketika ngaji di islam jamaah selama satu setengah jam itu ternyata berkahnya jauh lebih terasa yang ngaji 10 menit dengan guru-guru yang kompeten guru-guru yang bermana hajj lurus berakidah lurus tapi ternyata itulah yang yang banyak bisa memberikan faedah bisa menjadi kefahaman di dalam diri saya Alhamdulillah saya itu hidupnya tidak berada di dalam kompleks jamaah keluarga saya juga dari keluarga saya sendiri bukan islam jamaah sehingga mungkin yang saya hadapi tidak seberat daripada teman-teman hijrah yang hidup di kompleks maupun yang keluarganya adalah mayoritas islam jamaah hanya ada satu cerita yang cukup menarik yaitu dari keluarga istri saya karena keluarga istri saya itu banyak yang islam jamaah bapak ibu mertua saya waktu itu ketika saya menjelang di non aktifkan salah seorang ibu istri wakil imam daerah itu mengatakan kepada ibu mertua kurang lebih begini wawan itu sudah beda kepahaman sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat ke bapak Abdul Aziz Sultan nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat nanti sholatnya tidak diterima kemudian mendengar berita seperti itu ibu mertua saya sangat terpukul karena apa ya punya seorang menantu yang mungkin digadang-gadang bisa membawa anaknya membimbing putri beliau menuju surga ternyata terpengaruh nah ini kemudian saya dipanggil kemudian diceritakan tentang kejadian itu bahwa seorang ibu istri wakil imam perah itu menceritakan seperti itu kemudian saya balik bertanya kepada ibu mertua bu yang menerima sholat itu siapa hanya dengan pertanyaan itu ternyata ibu mertua terbuka pikirannya oh iya ya dia penjawabnya seperti itu oh iya ya dia yang mengatakan sholatnya tidak diterima itu kalau sholat aja pandangannya kemana-mana tidak khusuk kok mengatakan orang lain sholatnya tidak diterima dan disitulah pandangan takfiri ibu mertua itu mulai 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 pudar sehingga beliau tidak tidak mengkafirkan saya yang sudah berubah kepahaman dari kepahaman islam jamaah dan juga begitu pula dengan bapak mertua yang beliau di dalam hidupnya di dalam kompleks dekat islam jamaah tapi tidak tidak memperlakukan saya menantu yang berubah kepahaman ini tidak diperlakukan dengan dengan perlakuan seperti teman-teman yang mendapatkan persekusi bahkan ketika menjelang wafat karena kedua mertua saya telah wafat dan wafatnya setelah saya keluar dari islam jamaah kedua-duanya terutama bapak mertua itu paling cocok ketika di dalam sakitnya itu diramut oleh saya ada sesuatu selalu menanyakan kedatangan saya ketika beliau sakit pengen dibacakan Quran pengen mendapatkan nasihat Masya Allah itu yang yang menjadi kebahagiaan saya diantara nasihat untuk para mubalek dan pengurus kalau biasanya teman-teman itu apa menyarankan supaya bertanya kepada para ustad-ustad kalau kalau saya mungkin lebih monggoh para bubalek para pengurus sekiranya panjenengan tidak mau bertanya kepada ustad-ustad di luar islam jamaah silahkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah anda kaji itu dikaji ulang diteliti memahami Quran itu lebih teliti lagi contohnya tentang pengertian Al-Jamaah kalau memang betul pengertian Al-Jamaah seperti yang kita pahami sebelumnya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kita beragama tentunya Al-Quran itu akan mengulang-ulangnya tentunya di dalam Al-Quran itu akan disebutkan berkali-kali tapi ternyata di Quran itu disebutkan hanya satu kali dan itu pun dengan pengertian yang tidak sama dengan pengertian yang ada di dalam tafsir-tafsir yang sudah dikenal di kalangan umat islam dan kita juga di dalam mengamalkan Quran Al-Hadis ini supaya lebih teliti seperti contohnya ketika bulan Ramadan saatnya zakat kita sudah mengkaji bahwa zakat itu dibagi kepada delapan asnaf tapi ternyata bapak-bapak pengurus yang menyatakan dirinya sebagai amil mereka membagi zakat itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran mereka mendefinisikan pembagian itu dengan definisi mereka sendiri dan juga kita sering menjumpai pertentangan ketidakcocokan antara satu dalil dengan dalil yang lain dan ini Mongol dikaji lagi diteliti lagi dikembalikan lagi kepada pengertian yang sebenarnya pengertian secara maknanya saja tanpa mengkaji kepada tafsir-tafsir yang sudah dikenal kita sebenarnya sudah bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam kajian Islam jamaah itu mongkok di diangan-angan diangan-angan ada pun kepada para jamaah secara umum ya mongkok silahkan mempunyai pandangan yang adil ya pandangan yang adil artinya ketika mendapatkan suatu berita supaya ditabayun supaya di di cek dan di cross cek jangan hanya mengambil berita dari satu arah saja kalau seakan-akan semua berita yang dari datang dari pengurus dari pusat jamaah itu itulah yang benar ya itu adalah pendapat yang perlu di ditimbang lagi kalau masalah dunia saja kita harus apa meneliti kebenaran apalagi di dalam masalah agama sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 di dalam di dalam di dalam kemudian yang di dalam